Biasa dibuka langsung lagi dengan Duolani Rangga plus Hendra. Kita masukin lagi kesehatan peranikah di kata dokter malam hari ini ya. Kita berhenti waktu tadi ada tuduh-menuduh mengenai keputihan. Tapi kamu boleh nanya dong sebenarnya mengenai keputihan. Kamu pengen nanya, Pak Dikansi. Iya, Pak Dikansi. Silahkan boleh kok. Sebenarnya kalau perempuan itu keputihan, emang ada masalah atau wajar? Jadi keputihan itu ada yang dibagi, ada yang alami atau fisiologis ya. Biasanya tidak gatel, tidak bau, bening dan biasanya datangnya pada masa subur atau setelah mens itu biasa. Tapi ada yang disebut dengan patologis. Kalau misalnya berubah warna seperti air cucian beras atau seperti tahu, warnanya hijau atau gatel atau berbau. Nah itu yang namanya patologis dan itu harus diobati. Jadi kamu yang mana? Eh salah ya ngabungannya ya. Jadi saya tahu itu pasti yang fisiologis ya nggak masalah. Ya nggak masalah, kamu kan beragawati, pramugari gitu sering dan itu biasanya fisiologis. Kalau dokter, ibu rumah tangga, presenter putih, itu boleh nggak? Boleh, itu kalau mental fisiologis kita lebih bila. Ya bener. Oh dia, bener. Kita balik lagi ya, keperkasan. Nah silahkan yang nanya Lula kalau masalah keperkasan karena dia pengen tahu melulu. Gimana caranya, terus ngobatinnya gimana?